Intro Halo gue youtuber kepo gaming Oke kali ini gue bakal mainin lagi game PUBG Mobile Timmy Katanya sih sekarang udah gak nge-lag dibanding dulu Gue udah pernah mainin sebelumnya tapi nge-lag parah Jadi gue bakal mainin lagi sekarang yang udah kagak nge-lag katanya sih Dan sekalian gue juga mau coba map baru Miramar Map desert Padanggurun Oke kita langsung aja cobain Minta iklannya Edipeng ini Salah satu aktor Hongkong nih Nah ini dia Map Miramar Padanggurun Sebenernya gue udah mainin yang versi PCnya sih Dan gue pribadi gak terlalu suka map Miramar Gue lebih suka map pertama E-Rangel Dan versi PC juga nanti udah ada map yang ketiga Map Savage Belum resmi sih masih beta Jadi map Savage itu bedanya kecil ya Ini kan 8x8 km Nah map Savage itu cuma 4x4 setengahnya Kalo kecil kayak gitu kita bisa lebih sering ketemu musuh Lebih cepet mati juga Nah kalian bisa liat padang pasir semuanya Oh disitu ada tuh Oh disitu ada tuh Daerah-daerah hijau ini ada Jadi gak semua padang pasir sebenernya Gue lebih suka ke daerah hijau Lebih adem buat mata sebenernya Oh iya dan di map Savage itu ada perbedaan lain Yang di versi PC cuacanya dinamis Jadi bisa berubah Tiba-tiba jadi hujan Kemudian berkabut Sebenernya fitur itu udah ada dari map Erangel PUBG versi PC Tapi waktu itu ada masalah performa Jadi dihilangin Dihapus Nah kemudian di map Savage Map ketiganya PUBG Dimunculin lagi tuh Gue udah gak sabar sih Nungguin map Savage Gue pribadi gak suka map kedua ini sebenernya Gue lebih suka map yang ke satu Atau ketiga nanti Yang bakal keluar Gue udah liat grafisnya keren banget emang Jadi kayak di Vietnam gitu ya Film-film Rembo MS-nya 127 Gak parah banget sih Tapi gue gak tau nanti Kalo pas ketemu musuh Oke udah bisa mecahin kaca Nah ini ada Oh dia masih lock Sial Mana tadi Dia kabur Gue cuma ada shotgun doang lagi Masih agak loncat dikit Nah kok dia kabur Udahlah mati aja lu Masih ada sedikit loncat ya tadi ya Gue lebih suka pake rock sih Oke Shotgun lagi Sekarang udah agak mendingan sih jauh ya Dibanding sebelumnya Walaupun masih agak lag sebenernya Wajar lah Soalnya ini Server China Dan sekarang udah ada kaca juga Ini kerasan belum deh Udah mirip-mirip versi PC gitu AKM 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 Ada tampilan karakternya Sebenernya di PUBG Quantum juga ada Tapi yang gue gak tau kenapa Ngebux Jadi bayangan doang Kalau di PUBG ini gak nih Ada Ini ada lagi Mana dia Wow ini dia Oke lebih kuat ya Ada lagi Ada lagi Eh si konyol Gila kaget gue Ternyata ada temennya Ini solo woy Bukan temen berarti Ada lagi dah Belakang belakang gue Sini nih Duh mana ya Gue penasaran dah Nah Gila lu Ketemu mulu Gue mau ambil UZ lah Gue lebih suka UZ sih Ketimbang Shotgun Mikro UZ Ambil semua pelurunya Jadi ada tanda panahnya ini ya Tanda panah bawah Kamera ini berarti Downgrade 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 Menurut gue ini udah Lebih bagus sih Gak nge-lag Udah mulai asik gitu mainnya Gak kayak yang sebelumnya tuh Dan gue sendiri Kalau liat kondisinya kayak gini Gak nge-lag Gue bingung Bagus mana Antara PUBG Mobile Timmy dan Quantum Tapi yang versi Timmy ini Udah ada kaca ya Quantum belum deh Setau gue Ya mudah-mudahan Secepatnya ini Masuk global Terutama Indonesia Jadi Kita bisa mainin juga Dengan bahasa yang lebih dimengerti Dan ini sebenarnya Bukan grafis maksimal ya Gak tau kenapa Settingan ketiga keempat Gak kebuka Padahal gue udah pake GL Tools loh Gue ini main di emulator Pake GL Tools aja Belum kebuka Padahal di PUBG Mobile Quantum Kebuka tuh Gak 45 Ambil aja lah Eh bagus ini Main itu buat belakang Supaya gak ditembak Kalau nembak belakang kan Kalau ada penggorengan itu Katanya sih Jadi kena penggorengan itu Buat pertahan Buat melindungi bokong lah Ibaratnya Wah lumayan nih Dapet tas XL3 Tinggal scope Udah ada Gue gak tau ini fungsinya apa ya Bedanya apa ya Karena bahasa Mandarin Eh Waduh Gila Gue tadi sempet Meleng sebentar Lupa klik kanan Soalnya kalau di emulator tuh Kalau mau Ini harus klik kanan dulu Kalau enggak ini gak bisa kan Harus klik kanan dulu Buat Dan ada jeda sedikit Nih Ada jeda sedikit Kita gak bisa kiri kanan Setelah itu Waru Bisa kiri kanan gitu Dan tadi pas musuh datang Pas gue lagi Klik kanan Tiba-tiba gak bisa Kiri kanannya belum Dan gue gak tau Kapan keluar yang Map Savage-nya Versi PC aja belum keluar sih Apalagi versi mobile Tapi kita tunggu aja Mana ada Gila kaget loh Sumpah Aduh Kaget gue sampe panik 300 meter Disini sih keliatan Jaratnya berapa Menuju zona aman Ini tampilan karakter kita Tapi gak bisa diputer ya Dan gak ada senjata Itu dia Kekurangannya Kalau yang versi PC Ada senjatanya disini Lebih lengkap Kaget gue gila Alalalalalala Sabar Sini-sini lo Aduh Baket banget Gila Aduh Gila lo Aduh Kaget gue Deket banget Deket banget Langsung Pengen lompat Lompat aja Sistirahat dulu Ada lagi Komplet Bener Aduh Lama Yusia Oke Lewas lo Ada lagi Buset Banyak banget Mana ya Oh itu dia Oke Mampus Lo pake UZ Ah penuh ya Sayang banget Ya elah Lupa gue Kasihkan 15 lagi Kita pake dulu Mana-mana sih Oke tewas 10 Sial Tinggal 2 1 lawan 1 ya Satu lagi Dimana nih Dia sembunyi nih Pasti Waduh Satu lawan Satu nih Dimana ya Kita liat dulu Anak ada Ada Keliatan Alah Alah Sini ya Tadi gue liat disitu ya Kemana sekarang Inilah saat-saat Menegangkan Kecil banget loh Ini udah pasti ketemu sih Nah Itu dia Kita liat dulu Aduh dimana ya Ini pohonnya gede Lumayan Aduh dimana ya Alah Alah Gila Gila Mati gue Aduh Sayang banget dah Dia disitu Kedua Apes Dikit lagi Chicken dinner Oke Jadi itu adalah PUBG Mobile Timmy Map Miramar Kalian bisa liat Perbedaannya dengan Map Erangel Dan gue juga Lagi nungguin Map Savage Nanti yang di PUBG Mobile Dan PUBG PC PUBG PC dulu sih Pastinya Baru ke PUBG Mobile Kita tunggu aja Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Youtuber Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax